Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM V Trader Bandung dan 95,7 FM V Trader Semarang masih membahas mengenai pengapuran pada lutut bersama dengan Dr. Evi Rahmawati SP KFR PhD beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Permata Depok dan Dr. Evi lanjutkan kembali ya pembahasannya bahwa begini dok gitu kan untuk memastikan apakah benar saya ini atau orang tua saya gitu katakanlah atau pasangan saya gitu ibadah seperti itu benar gitu mengalami yang namanya OA lutut ini gitu ya karena kan kalau dibiarkan komplikasinya tadi di stadium lanjut terjadi perubahan bentuk kaki gitu ya kan artinya secara mungkin mengganggu aktivitas ya juga secara medis sangat terganggu kualitas hidupnya dan juga secara estetik juga jadi kelihatan berbeda gitu ya ada bentuk X, ada bentuk O, seperti ada penyakit tertentu jadi bagaimana sih untuk istilahnya screening atau deteksi dininya deh gitu ya supaya nggak berlanjut jadi lebih buruk biasanya pemeriksaannya itu bagaimana apakah selalu dengan ronson tadi atau bisa dengan dilihat saja ketahuan ini masih ringan sedang beratnya dan terapinya juga seperti apa silahkan dokter jadi begini jadi kalau pada pasien atau ibu-ibu yang mengeluh nyari lutut biasanya kita lakukan anamnesis dulu anamnesis itu seperti wawancara kita tanya keluhannya biasanya nyari lututnya seperti apa kemudian kalau bagi kami dokter itu ada yang namanya kriteria arah American Rheumatologist Association yang ada beberapa kriteria yang terpenuhi atau tidak misalnya pertama tadi kaku pada pagi hari ada atau tidak kemudian krepitasi bunyi lutut pada saat dia bergerak ada atau tidak kemudian pada pemeriksaan ronson ya ronson ya kita harus lihat pada pemeriksaan ronson itu akan kelihatan kalau misalnya dia ada osteoartritis atau pengapuran pada lutut maka kita bisa kelihatan ya sudah ada timbul taji atau belum yang tajam-tajam tadi tulang keras yang tumbuh sebagai dekapri tadi iya seperti itu jadi kita kan bisa jadi walau misalnya ada keluhan kemudian pada pemeriksaan fisiknya ada tapi di ronson tidak ada berarti belum kelihatan belum kelihatan oh bisa begitu ya bisa itu masuk stadium 1 oh gitu jadi masih stadium awal agak-agak tricky dong waduh gitu ya jadi ada keluhannya ada semua masuk kriteria arah masuk tapi ronson nggak ada oh ini masih stadium 1 kita masukinnya kemudian kalau misalnya ada sedikit taji kemudian keluhannya ada masuk stadium 2 stadium 3 kalau misalnya sudah ada penyempitan celah sendi penyempitan celah sendi ya jadi celah sendi yang normalnya misalnya 4 mili pada pemeriksaan kemudian dia jadi turun jadi 2 mili oh berarti dia sudah ada penyempitan ini sudah masuk stadium 3 kalau lebih berat lagi kalau misalnya masuk stadium 4 stadium 4 itu sudah kita sebutnya kissing bone jadi tulangnya saling bertemu cuman tadi istilahnya bertemu bertemu artinya itu sudah stadium 4 biasanya kalau dia sudah stadium 4 pada pemeriksaan fisik kita lihat pasiennya itu sudah tadi kakinya sudah bentuknya X atau O gitu kita sudah bisa lihat oh ini sudah masuk stadium 4 karena sudah ada deformitas sudah ada perubahan bentuk dari lutut kalau udah sampai deformitas udah nggak bisa di apa bisa balik lagi nggak lurus kalau untuk balik lurus lagi biasanya untuk fisioterapi untuk rehab medik kita nggak tidak tidak bisa tetapi ada terapi lain misalnya diganti lututnya itu bisa begitu ya tapi itu bukan di bagian fisioterapi bukan bagian dari rehab medik tapi tetap ini ya dok ya artinya ada satu tim gitu ya dok ya artinya nggak cuma di biasanya pasien itu kalau dia memang tidak mau di operasi pada kondisi dia stadium lanjut artinya berarti kita dari dokter rehab medik yang harus bisa memberikan terapi yang cukup adekuat artinya cukup terapi yang cukup menghilangkan keluhannya karena memang pada kasus-kasus pengapuran di lutut itu keluhannya tidak hanya di lutut tapi dia juga bisa keluhannya bisa dipanggul menjalar menjalar ke panggul kenapa karena pada saat dia berjalan karena lututnya nyeri maka berat badan dia pindahin ke panggul waduh gitu berat badan pindah ke panggul kemudian berubah pola jalannya akhirnya panggulnya sakit karena panggulnya sakit berarti kan berat badannya juga di di engkel juga berubah ya akhirnya engkelnya juga ikut sakit jadi akhirnya sakitnya kadang-kadang pasien datang ke kami itu sakitnya mulai dari pinggang sampai ke kaki jadi bebannya seperti teralihkan teralihkan karena untuk menghilang mengurangi beban di lutut tapi kalau yang untuk OA lutut ini selalu satu sisi aja nyeri sakitnya atau keduanya biasanya dokter nggak selalu sih kadang-kadang malah untuk pengapuran itu nyerinya di satu sisi gitu jadi satu sisi kanan lebih sakit dibandingkan yang kiri oh gitu biasanya pada stadium awal biasanya malah sakitnya di kanan dulu atau di kiri dulu tergantung berat badan posisi mana dia lebih nyaman berat badan mana yang dia taruh lebih nyaman di kanan atau di kiri kalau dia lebih senang berdirinya menyender ke kanan biasanya lebih sering sakit yang kanan itu tanpa sadar ya dok ya tanpa sadar kita menaruh beban yang lebih banyak lebih banyak di salah satu sisi lebih nyaman mana atau mungkin ada kebiasaan kaitannya dengan misalnya sering pakai sepatu hak tinggi atau apa gitu itu kan ada salah satu sisi yang bisa dibilang lebih kuat gitu ya ibaratnya ada kaitannya juga kaitannya biasanya pada alas kaki bisa jadi lebih parah kekuatan otot jadi ada dominansi dominansi dari otot biasanya pada orang-orang dengan dominan kanan maka dia lebih senang nyendirnya ke kanan karena otot yang sebelah kanan lebih kuat dibandingkan kiri kalau orang yang kidal lebih senang di kiri gitu seperti itu tapi itu tanpa sadar ya tanpa sadar kita gak gak artinya yang ngatur gitu enggak kan ini ada slide ya mungkin bisa ditampilkan dulu ini slide-nya oh ini ya tadi ya tadi yang sudah saya jelaskan jadi pada stadium 1 ada keluhan ada simptomnya ada gejala tapi di ronset gak keliatan gitu ya berarti kita masuknya stadium 1 jadi kalau kita lihat di tajinya itu belum tumbuh gak ada bulet-bulet makanya gak ada kerusakan-kerusakannya oh iya iya masuk stadium 2 udah ada kerusakan ya masuk stadium 3 sudah mulai ada penyempitan baik di sisi media di sisi yang tengah atau sisi yang lateral yang sisi yang pinggir stadium 4 sudah ada tulang yang saling bersentuhan kissing tadi kissing bone gitu jadi pada saat dia bergerak akhirnya saling bertumbukan bertambah sakit timbul inflamasi peradangan akhirnya jadi membengkak cairannya penuh disitu nah ini kalau kita bisa lihat ya perbandingan kalau yang sisi sebelah kiri itu masih yang normal jadi masih ada celah sendinya celah sendi antara tulang paha yang di atas sama yang di bawah masih ada ruang masih ada ruang ada keliatan kan kalau pendengar radio gak lihat ya sayangnya kalau yang ke kanan tadi yang sudah nempel gitu ya doknya oke jadi tapi itu pengaruh ke nanti terapinya dong ya jadi kalau misalnya tadi yang stadium awal emang di ronsen gak belum ada keliatan apa-apa tapi udah ada keluhan itu bisa dicegah supaya gak sampai ke stadium 2 kan bisa atau bagaimana dokter biasanya kita mulai pencegahan itu dari perubahan pola hidup oke jadi stadium awal masih aman tuh kira-kira perubahan pola hidup kemudian kalau dia masih aktivitas high impact dikurangi aktivitas high impact nya kemudian kalau misalnya dia olahraga pilihlah olahraga yang tidak lompat-lompat gitu ya tidak lompat-lompat jadi yang low impact seperti itu kemudian kalau misalnya pasiennya merokok ya kurangi merokok kenapa? karena tulang rawan sendi itu merupakan jaringan yang sangat minim pembuluh darah ini pembuluh darah jadi pembuluh darah itu sedikit sekali jadi kalau misalnya terjadi kerusakan proses perbaikannya jadi susah karena apa? pembuluh darah itu berfungsi untuk supaya proses perbaikannya jalan tapi ada pasien-pasien yang merokok pembuluh darahnya kan jelek jadi proses kerusakannya akan semakin lebih berat dibandingkan yang tidak merokok jadi memperberat gitu iya oke terus kemudian kalau udah artinya begini di awal masih dicoba dulu dengan lifestyle tadi kurangi aktivitas yang high impact tapi ada tambahan obat untuk mengurangi itu bisa ya? itu biasanya kan untuk wilayah yang lain ya? atau bagaimana? jadi bisa kalau saya selalu berikan kalau misalnya pasien yang keluhan yang nyeri yang lebih berat kita kasih obat analgetik mulai dari analgetik yang ringan sampai yang berat kemudian biasanya pada pasien-pasien pengapuran itu juga kan ototnya kaku, pegel semua jadi kita kasih pelemas otot pelemas otot supaya lebih relax kalau perlu ditambah dengan fisioterapi kita kasih pemanasan itu masih bisa di stadium awal tuh ya? masih bisa belum terlalu dini ya dok? iya gitu jadi kasih pemanasan kasih modalitas yang lain tujuannya untuk supaya ototnya relax untuk mencegah supaya makin tidak makin berat biasanya pada stadium 2 atau stadium 3 kita kasih namanya knee support jadi ada gambarnya tuh ya? slide nya ada gak? gambar tentang knee support itu yang apa tuh? yang gambar lutut ah ini dia nih, ini supportnya jadi yang ada dua bentuk ada yang sebelah kanan yang tanpa bar, yang sebelah kiri dengan bar kalau yang tanpa bar itu untuk stadium awal gitu, jadi dia hanya strap aja berfungsi untuk stabilisasi ini all size dok? apa custom? sesuai dengan custom jadi dia harus sesuai dengan ukurannya karena kalau dia kelebaran ya oblok-oblok gak bisa jadi karena tujuan itu kedodoran gitu kedodoran ya karena tujuannya itu sebenarnya untuk stabilisasi sendi setiap saat dipakai? terutama untuk aktivitas yang lebih high impact atau berjalan lama gitu dipakai kalau misalnya tidur atau duduk boleh dicopot oh iya lah supaya istirahat lah gitu ya itu kalau yang masih agak-agak tengah-tengah atau ya stadiumnya ya? stadium 1, 2, 3 1, 2, 3 masuk stadium 4 kita harus yang pakai bar kadang-kadang diperlukan koreksi jadi kalau sudah stadiumnya berat bentuknya X kali kalau saya benar-benar bikinnya saya cetak kita cetak jadi mana ada yang koreksi kalau kakinya lebih X berarti ada koreksi di bagian bawah atau di bagian atas jadi ada dorongan seperti itu baik nah ini sekarang masuk ke pertanyaan dari social media atau dari redaksi sudah dikumpulkan dokter mohon tanggapannya ya ini pertanyaan dari Tami Tami ini dari Bekasi dokter apakah naik turun tangga itu baik atau buruk untuk kesehatan? apakah benar aktivitas aerobik tersebut bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah tapi berbahaya untuk lutut oh benarkah olahraga tersebut membahayakan tempurung lutut bila lutut terasa nyiri setelah naik turun tangga apakah itu termasuk tanda-tanda pengapuran sayangnya tidak dijelaskan usianya berapa ya dan berat badan ya cuma mungkin secara umum aja deh gitu ya bagaimana itu tanggapannya dong kalau untuk aerobik ya naik turun tangga ya itu bisa dikatakan ya tidak bilang bagus atau tidak untuk jantung tetapi dia memang bisa mempengaruhi kerja jantung biasanya justru pada orang-orang yang sakit jantung kita sangat-sangat menghindari untuk olahraga yang naik turun tangga karena bebannya jadi lebih berat iya betul untuk yang masih muda gitu ya belum ada keluhan naik turun tangga bagus nah seperti itu belum ada keluhan naik turun tangga bolehlah olahraganya tetapi untuk yang sudah ada keluhan misalnya udah pertama usianya sudah di atas menjelang 40 atau di atas 40 kemudian ada obesitas kemudian pernah ada riwayat cedera sebaiknya kurangi untuk naik turun tangga jadi kalau memang tidak perlu naik turun tangga ya nggak usah kecuali memang kamarnya di lantai atas gitu ya atau antoni ruangannya gitu ya oke jadi sebenarnya dilihat dulu ya berarti ada faktor resikonya nggak sih ya kalau memang ada faktor resiko jangan memaksakan gitu niatnya sehat tapi nanti malah jadi sakit ke lututnya sakit ke lututnya gitu ya kurang lebih seperti itu ya Mbak Tami cukup jelas mudah-mudahan nah ini sekarang pertanyaan selanjutnya dari Ari dari Bekasi dokter kalau menekuk lutut saya sering mendengar bunyi bergemeretak di lutut saya tapi saya tidak merasakan nyeri sama sekali dok apakah itu termasuk gejala pengapuran nggak nyeri tapi ada bunyinya gitu ya usia masih relatif muda berat badan tergolong normal sering olahraga basket dan futsal apakah saya perlu melakukan pemeriksaan oh hanya karena bunyi-bunyinya ini dan aktivitas olahraga yang high impact berarti ya usia masih muda sih tapi nggak nyeri sama sekali dokter apakah bisa jadi nyeri di suatu saat mudah-mudahan nggak tapi kurang lebih seperti apa tanggapan dokter jadi memang gejala awalnya kan gemertek ya gemertek tuh repitasi jadi dia berbunyi pada saat digerakkan gitu jadi kalau dia bunyi tanpa bergerak itu bukan krepitasi jadi memang awal-awal keluhannya itu gejalanya apalagi ya jadi awal-awal ya karena memang pada tapi untuk sampai kita mendiagnosis pengapuran itu kan tadi ada kriteria-kriteria ya ini masuk tidak gitu ya tapi pada pasien-pasien pada orang dengan riwayat high impact memang seringkali seperti itu memang pada masih muda pada saat ototnya dia masih cukup bagus ya otot pahanya bagus dia masih bisa memegang lutut dengan baik jadi dia masih cukup kuat sehingga keluhannya itu menjadi tidak nyeri gitu pada kasus-kasus seperti ini ketika dia sudah berhenti olahraga kemudian dia makin tua usianya biasanya baru timbul keluhannya karena apa ototnya sudah mulai lembek jadi salah satu sebenarnya salah satu supaya kita mencegah sakit lutut otot pahanya harus kuat otot pahanya harus kuat oke baik disapa dulu sebentar ya halo ya halo iya ibu siapa di mana ibu Dina dari Jakarta Utara oh iya silahkan yang tanya apa langsung ke dokternya ya silahkan ibu terima kasih Mbak Rini iya terima kasih silahkan ibu halo dokter selamat pagi dok ya selamat pagi ibu saya Dina dokter 64 tahun iya saya ini memang ada pengapuran di lutut itu menurut apa setelah di ronsen semua segala macem itu menurut dokter saya sudah stadion 3 dok bahkan kakinya sudah berubah bentuk nah terus saya kalau jalan saja sedikit itu nafasnya jadi terpengar-pengar gitu dok saya sudah konsultasi ke dokter jantung segala pemerintahan dokter jantung itu bagus dok yang saya tanyakan adalah apakah itu pengaruh dok ke pernafasan juga mengingat saya sudah stadion 3 memang ada rencana nanti mau ganti sendi karena sendinya memang menurut dokter sudah rusak dokter oke pengaruh ke pernafasan itu nafasnya setelah sangat dokter dokter yang ditanyakan silahkan ke ibu Dina ibu pakai tongkat tidak ya iya dok pakai tongkat sekarang dokter iya oke bisa langsung tangkapannya ya kalau begitu dan solusi mungkin ya saran silahkan dokter untuk ibu Dina ya dari Jakarta Utara baik jadi gini ibu Dina memang kalau stadion 3 itu keluhan nyerinya akan terasa sekali ya karena memang tadi sudah berubah bentuk salah satu cara untuk mengurangi nyeri memang kita harus pakai tongkat tongkat itu berfungsi untuk mengurangi nyeri karena dia akan memindahkan berat badan yang harusnya ada di lutut ke tongkat tetapi memang dengan memakai tongkat energi ekspenditur kita meningkat jadi energi konsumsi kita meningkat jadi wajar biasa satu ibu sudah usia di atas 60 kemudian mungkin sudah ada penyakit degeneratif yang lain ada hipertensi atau yang lain ditambah memakai tongkat ketika kita melakukan satu gerakan konsumsi energi yang tadinya hanya 50% meningkat jadi 70% jadi pasti kita suka merasa sesak atau ngap-ngapan gitu ya seperti itu jadi itu wajar oke itu wajar begitu ya jadi memang tetapi itu untuk mengurangi nyeri sendi kalau misalnya dalam pemeriksaan tidak ada sakit jantung tidak ada apa-apa itu sih masih aman Insya Allah masih aman Insya Allah masih aman jadi tidak perlu terlalu dikhawatir dikhawatirkan dipikirkan gitu ya baik dokter kita aja dah dulu sebentar dilanjutkan di segmen terakhir ya mudah-mudahan tadi ibu Dina jawabannya sudah cukup detail ya dan Insya Allah nanti segera membaik kondisinya gitu ya Insya Allah amin nirba'al amin dan pemeriksaan jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati